Intro Halo semuanya, kalian balik lagi di channel aku Oke, seperti biasa hari ini waktunya gue buat ngebacain DM-DM video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So, gak soal lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali ini gue dikirimin sama Denny Bang, tolong bahas video ini di episode hormat di Youtube, Bang Itu penampakannya asli atau boongan ya? Oke guys, kita tonton dulu videonya So, ada penampakan sosok yang mirip banget sama Pochi yang kayak duduk di belakang jog motor Posenya itu kayak duduk bonceng cewek gitu guys, jadi kayak menyamping gitu Dan katanya ini kejadiannya di Tangerang Gue sih kurang tau ya persisnya kejadiannya dimana Tapi yang gue tau pasti ini videonya fake, men Jelas-jelas itu orang yang gue juga gak tau Doi lagi ngapain kok pake kostum kayak begituan Apakah orang itu abis bikin video prank atau mungkin lagi bikin video prank? Tapi yang pasti kalian bisa liat ya di video yang tadi Itu banyak motor-motor lain yang lewat Tapi orang-orang yang ada disitu tuh kayak sama sekali gak takut sama sosok yang tadi Kayak santuy aja gitu Bahkan kalo gue perhatiin baik-baik nih Sosok yang tadi tuh kepalanya kayak sempet gerak-gerak kayak noleh-noleh gitu guys Seolah sosok Pochi yang tadi tuh kayak lagi ngobrol atau berkomunikasi sama orang yang nyetir motor di depannya So fix banget kalo ini videonya fake ya Next video berikutnya ini gue dikirimin sama Afia Salsabila So ada sebuah rekaman video dari kamera CCTV yang ada di sebuah taman bermain Katanya malem-malem ngerekam ada penampakan pocong Kita langsung tonton dulu aja videonya Dan sekarang pada akhirnya Yang berapa nih? Jam setengah tiga? Dua... Dua... Lompatcu Anjir lah Itu liatkan Lompat dia Kalau duduk... Kalo duduk ya nanti main yang ini Ternyata anjing Ndak mau main yang ini Kamper Nduduk ya duduk Minim banget informasi yang bisa gue dapetin dari video yang tadi Jadi menurut gue sulit banget ya Buat narik kesimpulan sosok yang tadi itu apa Lagi pula videonya tuh gak terlalu jelas dan penampakannya itu jauh banget dari kamera Tapi yang gue liat sih emang kayak ada sosok putih-putih yang jalan ke arah ayunan Dan sosok itu juga kayak main ayunan literally kayak orang biasa aja Baru kali ini gue liat ada pocong main ayunan anjir Kalau misalkan video yang tadi itu diambil pas subuh atau mungkin pas makhrib Ya mungkin aja itu orang ya kebetulan memang lagi suntuk Atau lagi bosen ada di rumah Cari angin keluar ke taman bermain terus main ayunan Menurut gue itu make sense banget sama sekali gak ada yang aneh Tapi katanya video yang tadi itu diambil tengah malam Walaupun ya mungkin aja masih ada orang yang kelayapan tengah malam Terus main ayunan Tapi entahlah gue ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu bukan poci sih Kayaknya sama sekali gak ada tanda-tanda yang menguatkan kalau sosok yang tadi itu ada penampakan Gue lebih yakin dan cenderung kalau sosok yang tadi itu cuma orang aja Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Yosida Asegaf Bang aneh dapet lagi penampakan pocong di tengah jalan Bener kagak ya bang katanya orangnya abis pulang kerja Kita tonton dulu videonya Terus daya Sebentar dulu ya Apa itu yang kemarin itu kan Itu dia Asepulah Balik dah ya Balik ya Asepulah Asepulah Ya langsung balik Itu yang tadi itu kemarin poci Tadi malam itu ya Bansai merindu ayah wajib asli Asepulah 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 Aduh Sebentar dulu Asepulah 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 Kalau didengar-dengerin di video yang tadi itu kayak ada suara dua orang ya Dan kelihatan jelas banget ya di video yang tadi itu ada penampakan poci Bukan cuma sekali tapi ada dua pocongnya Yang pertama penampakannya itu diem aja di tengah jalan terus mereka puter balik Dan yang kedua itu kayak muncul tiba-tiba dan sengaja kayak ngagetin dua orang ini Poci nya tuh kayak loncat keluar dari semak-semak Reaksi mereka berdua nih kayak legit banget Bener-bener kayak orang yang ketakutan setengah mati Mereka bener-bener hysteris dan langsung cabut dari situ Tapi sekali lagi ya Yang bikin aneh itu poci nya men Putih banget kayak abis keluar dari laundry Gak masuk akal menurut gue Masa iya sih poci kainnya seputih itu Kayak kainnya itu baru beli dari toko kain gitu Kayak gak masuk akal lah Gua sih ngerasa video ini kayaknya cuma settingan doang ya Tapi gimana nih menurut kalian Next video berikutnya ini gua dikirimin sama Jin Langsung aja kita tonton dulu videonya So video ini sempet viral banget beberapa waktu kemarin di tiktok Videonya cuma gitu doang dan gua sama sekali gak tau kenapa video ini bisa sampe se viral itu Bahkan yang nonton udah lebih dari 24 juta orang Ya ada tiktokers yang masuk ke rumah tua dan explore disitu Terus tiba-tiba pas dia buka pintu basement Ada sebuah ember yang kayak melayang gitu Seolah ember ini tuh kayak dilempar Dan Doi kaget terus pintunya dia tutup lagi Dan setelah video yang tadi viral Otomatis Doi langsung lanjut upload part 2 nya dong Dimana Doi berani indiri buat turun ke basement yang tadi Dimana Doi berani indiri buat turun kembali Yes seperti yang kalian duga ya disitu gak ada apa-apa Sama sekali gak ada orang atau apapun yang bisa nyebabin ember yang tadi itu terbang Bahkan tiktokers ini juga sempet upload beberapa video lain dimana Doi explore masih di rumah tua itu Tapi di video yang lain sama sekali gak ada kejadian aneh Pertanyaan gua Kalo emang video yang pertama tadi embernya tuh dilempar Terus Doi sama sekali gak takut Dan ujung-ujungnya Doi tuh turun ke bawah Kenapa video yang pertama tadi tuh di cut Kenapa videonya tuh justru malah kayak dijadiin beberapa part So gua rasa ini cuma video hoax dari tiktok ya Next video berikutnya ini gua dikirimin sama Wak Dengs Langsung aja kita tonton dulu videonya Hello? Hello? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton